Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar dulurku semuanya semoga pada sehat ya semuanya baik dan semoga sehat selalu juga dan tak lupa juga untuk rezekinya lancar juga Amin di kesempatan pagi ini ada pasien lagi lor speaker corong ini buatmu shola kebetulan tinggal satu yang satu mau tidak mau keadaan mahrib harus jadi yang satu jadi yang ini buat tutorial yang satunya sudah jadi tak apa-apa ini mati rencana diganti 10 bagaimana prosesnya kita lihat bersama-sama abone enak buah 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 selamat menikmati selamat menikmati mal praktek total entah ini corong sudah berapa tahun dan untuk tukang servisnya entah sudah berapa tangan intinya barang ini ke tempat aku sudah tidak karuan untuk yang pertama tadi drat yang satu doll ya terus untuk yang ini pun 4.1 2 3 4 ini pun doll tidak dipasang ini tak ada baut terus untuk tonggak tiang panjang buat dudukan ini patah satu ini ini harus direhab kalau tidak ya suaranya kacau balo ini tak bisa bening ya kita operasi pelan-pelan ya satu pun baut tak ada yang menggigit di tempel lem semua ini yang tiga ini ini pun tidak seragam ada yang mata main ada yang mata plus panjang pendek ada yang pendek sekali kacau 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 sambil menunggu solder panas ini aku kasih tahu ini versi lama rancang bangunya desainnya jadi harus pakai solder untuk melepasnya kalau untuk yang corong versi sekarang kan praktis mainnya dia pakai sekun jadi seperti ini kita buka itu langsung tampak tinggal melepas sekun sepul dipasang sekun pasang kembali selesai kalau untuk yang versi lama memang agak menyulitkan harus main solder kembali 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 untuk ya ini lor sepulnya ternyata ini versi lama padahal pad yang dibelikan untuk tipe sekarang corong yang versi sekarang jadi harus dimodifikasi untuk pad sekarang seperti ini ada bahan plastiknya terus main sekun yang dulu itu seperti ini Hai harus di soldier pakai soldier dulu itu terus ini seperti ini nah untuk padnya seperti ini dulu itu tak ada sistem penampang plastiknya tidak ada Hai enggak mau bagaimana lagi untuk padnya juga tidak tersedia Hai aku terpaksa modifikasi barang untuk fisiknya seperti ini tadi tapi ini kan bekas speaker lain ini mati juga tadi yang dibelikan warna ini ini aku pangkas semua singkat cerita harus sesuai dengan bentuk seperti ini yang penampang plastik ini mau tidak mau harus seperti ini Hai pada akhirnya harus main pangkas semua lor ini dipangkas semua Hai sesuai diameter versi lama ini Hai jadi untuk jalur kabel 10 kita cabut lalu ini kita pangkas sesuai diameter ukuran versi lamanya dan juga Hai untuk lubang bautnya ini pun harus merubah lebih dekat lagi ke dalam untuk versi sekarang kan agak lebar untuk versi lama itu agak menciut diameternya jadi kita pun harus menambah lagi lekukannya pokoknya lumayan repot begitu singkat cerita sudah selesai untuk merubahnya kita tinggal pasang dalamnya harus bersih ini juga bersih terus untuk tutupnya juga harus bersih biar tidak ada gangguan nantinya diperhatikan lor untuk titik terminal kabelnya ya ada kode L2 walaupun samar ini ada L2 sama di sini L1 ini L2 Hai masalahnya untuk sepulnya juga ada kode L1 L2 Hai walaupun sudah terpangkas tapi lebih sejaknya masih ini L2 ini L1 Oke harus sesuai dengan tutupnya tadi oke ya kita pasang kita pasang ditutupnya dulu sehubungan ada permainan kabelnya kalau tidak tutup dulu kesulitan nanti Hai untuk dibuat kedua harus pertama ya L1 L2 berarti L2 ini Hai ini L2 Hai pokoknya disesuaikan ya lor L1 dapat L1 L2 dapat L2 Hai nah seperti ini untuk memangkasnya harus betul-betul bulat masalahnya ini penentu itu juga kalau tidak betul-betul sempurna bulat sesuai ukuran diameter tutupnya ini ya repot nanti suaranya agak pecah agak serak ada semua Wong Jowo ngesrek bahasanya ngesrek eh seperti ini baru magnetnya Hai harus hati-hati sehubungan untuk sepulnya sangat tipis sekali ya harus dipastikan masuk ke lubang spasinya nah seperti ini ya 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 Oke lor Setelah dibaut Dirasa sudah Senter di tengah ya Kita coba Ini sudah disoldir semua ini Terminal L1 sama L2 Kita uji coba Pake musik ya seperti apa Pake musik ya seperti apa Pake musik ya seperti apa Oke ternyata sudah mulus ya Untuk suara sudah jernih Tinggal kita kemas Nanti setelah selesai dikemas Baru di Cek sound untuk final ya Kita tutup Sudah semakin Senja Cahaya semakin hilang lor Berpacu dengan cahaya Ini luar biasa memang lor Caranya sih ganti Sepul ya Tetapi ini malpraktek Dari siapa kurang tahu Dari hati habis semua Ini tadi ada proses ngetep Ini ada patah Ini nanti masih ada proses pengaliman Coba Luar biasa Kita bawa dulu Sampai jumpa selamat menikmati oke lor sudah kelar mendekati mahrib kelar juga ini oke kita cek sound untuk final akhir ya selamat menikmati oke cukup sekian untuk misi sudah selesai semoga bermanfaat jalur ada salah kata dimaafkan sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum salam soldier selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih